Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyesalkan keputusan Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menambah utang negara hingga mencapai 386 triliun rupiah untuk membeli alutsista di tengah kondisi Indonesia yang sedang menghadapi situasi sulit. Hasto menilai Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depannya dengan melambungnya harga bahan pokok yang tinggi dan membuat ekonomi rakyat menjadi sulit. Pembelian alutsista hingga menambah beban utang negara dirasakan sebagai hal yang tak bermanfaat. Sementara perang yang dihadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Apakah pembelian alutsista dengan harga yang fantastis itu bisa menjaga kedaulatan negara kepulauan yang luas ini? Atau anggaran tersebut digunakan untuk memerangi kemiskinan yang sedang difokuskan pemerintah saat ini? Tim TV One mengabarkan. Dimana disadari bahwa Indonesia memang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pandemi belum sepenuhnya diatasi khususnya terkait dengan persoalan ekonomi rakyat, kenaikan harga kebutuhan rakyat, biaya hidup yang semakin tinggi. Tapi di tengah-tengah biaya hidup yang semakin tinggi, kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Ibu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan, menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai 386 triliun rupiah untuk beli alutsista. Sementara perang yang kita hadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita. Jadi lagi kondisi ekonomi seperti saat ini, masyarakat kita juga lagi merasakan harga kebutuhan pokok naik, kok malah pilihannya menambah utang, tapi utangnya ini buat alutsista, sampai 300 triliun rupiah. Itu yang disinggung langsung ya. Terpantau terakhir kan harga cabai itu kalau nggak salah juga meningkat ya. Jadi masyarakat ini agak... Ini ketahuan Bapak-bapak nih, nggak tahu harga cabai berapa nih. Saya memantau, saya memantau juga gitu. Jadi kita agak kurang pedes makanan kita. Tapi baca berita kok jadi pedes lagi nih. Nah ini lah emang jika ini banget ya kan. Oke, kita juga sudah kehadiran beberapa narasumber di studio. Sudah ada Bang Ciko Hakim, politisi PDIP. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi, Assalamualaikum Bang. Sehat ya Bang ya. Kemudian juga Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya kurang pedes kalau nggak ada Bang Daniel. Ada Bang Daniel Anzarsimah Juntak, Juru Bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi Bang Daniel. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Rati, Bang Fadil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung deh ke Bang Daniel. Ini langsung disindir nih oleh Sekjen PDIP. Kok masyarakat lagi susah? Malah nambah utang? Utangnya... Buat beli senjata lagi kan? Senjata lagi. Sense-nya di mana sih? Mbak Rati, Bang Mas Fadil. Pertama saya harus bahas dulu terkait dengan kalimat Mas Hasto. Kalimat Mas Hasto itu pertama bagi saya bernuansa agak membodohi masyarakat. Kenapa begitu? Pertama beliau mengatakan bahwasannya kami mendengar dari Bu Sri Mulyani bahwasannya ada penambahan hutang dari Pak Prabowo. Kementerian Pertahanan Pak Prabowo memutuskan untuk menambah hutang. Itu dulu yang saya harus klarifikasi. Ini statement politik yang cenderung membodohi. Kenapa begitu? Pertama, dari sisi penganggaran negara harus dipahami bahwasannya yang namanya penganggaran kita, APBN kita, itu prinsipnya adalah basis APBN kinerja. Artinya apa? Setiap kementerian itu membuat program kinerja yang akan mereka lakukan. Daftar kebutuhan yang akan dilakukan oleh kementerian misalnya setiap tahun dan sebagainya. Nah dalam konteks Pak Prabowo, dalam konteks kementerian pertahanan, kita punya Renstra misalnya 2020 sampai dengan 2024. Dan itu diajukan ke Bapak Nas dan Kementerian Keuangan. Itu dibahas oleh Kementerian Keuangan, dibahas bersama dengan Bapak Nas. Apakah proposal dari Kementerian Pertahanan ini bisa dialokasikan anggarannya. Nah oleh Kementerian Keuangan, Bapak Nas dan Kementerian Pertahanan misalnya dalam hal ini, itu dibahas bersama-sama. Nah kalau kemudian program ini tidak sesuai misalnya karena ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Itu bisa dianulir dan sebagainya. Nah jadi keputusan dialokasikannya belanja misalnya untuk ABC itu ada di Kementerian Keuangan, Bapak Nas dan Kementerian Pertahanan bersamaan. Nah kalau Kementerian Keuangan, Bapak Nas tidak sepakat itu dianulir. Itu pertama. Jadi itu bukan keputusan Pak Prabowo. Nah kemudian kedua, baru dipikirkan dari mana sumber keuangannya untuk membeli atau untuk program ini. Nah itulah kemudian oleh Menteri Keuangan diputuskan sumber keuangannya itu dari pendanaan pembiayaan dalam negeri misalnya atau dari pembiayaan luar negeri. Jadi itu pertama yang harus diklarifikasi. Yang dilakukan Pak Hasto itu terang pembodohan publik. Jadi berusaha menembak ke Pak Prabowo dan itu keliru. Kemudian yang kedua, yang kedua yang harus dipahami itu juga sudah dijelaskan bahkan oleh Kementerian Keuangan. Bahwasannya kondisi geopolitik dan geostrategis kita itu sedang tidak baik-baik saja. Untuk menghadapi itu, maka dibutuhkan penguatan terhadap TNI. Dibutuhkan penguatan terhadap pertahanan kita melalui alpahan kami kita, melalui alutsista kita. Itu yang sedang dilakukan untuk memastikan bahwasannya kita tidak mendapatkan ancaman serius ketika dinamika geopolitik dan geostrategis itu terjadi. Kenapa? Karena dampaknya itu bisa sangat buruk dan ekonomi kita itu bisa jatuh luar biasa apabila kita tidak bersiap. Kita tidak berjaga-jaga. Cera-cera begitu. Baik. Oke, baik. Bang Jiko, penjelasan sudah cukup komprehensif sih. Tapi kenapa... Panjang. Tapi komprehensif itu bisa diperdebatkan. Justru malah memenggal gitu loh. Kalau yang kita tangkap kan memenggal. Hanya di bagian yang tertentu saja. Tidak melihatnya itu. Ini kan duduk bersama antara Bapak Penas, Kemenkeus, bagaimana penjelasannya ini? Daniel Anzar semangat. Saya rasa agak salah apa yang disampaikan oleh Pak Daniel bahwa Pak Hasto ini ingin membodohi masyarakat atau pembodohan masyarakat ketika dia mengatakan soal apa yang dia kutip dari apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Karena itu yang semua disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Dia menyatakan bahwa memang hutang alutsista naik menjadi sekian triliun gitu. 386 triliun. Jadi naiknya kalau nggak salah 25 miliar dolar. Hutangnya naik. Nah ini yang disampaikan Ansih oleh Bu Sri Mulyani dan ada di beberapa media. Jadi kan Pak Hasto ini kan... Utang untuk persenjataan. Persenjataan. Persenjataan alutsista. Nah ini satu. Yang kedua adalah kita bicara alasan-alasan dari Kemenhan. Selalu dikatakan ada ancaman keamanan dan geopolitik. Nah apa? Masyarakat apakah nggak boleh tahu secara detail ancaman itu seperti apa? Karena kita masyarakat awam nih ya umumnya. Dan bahkan yang bukan awam pun juga melihat Indonesia terlalu jauh untuk terancam dalam hal-hal seperti itu. Tapi justru ancaman yang paling berat ini untuk kita adalah kemiskinan, kebodohan, harga kebutuhan pokok yang naik. Ya kurangnya beasiswa luar negeri untuk anak-anak kita. Bayangin LPDP itu cuma ngirim 5 ribuan mahasiswa ke luar negeri. Malaysia yang penduduknya hanya 30 sekian juta mengirim 10 ribu per tahun. Ya kan? Bung Karno tahun 60-an udah ngirim hampir 100 ribu mahasiswa ke luar negeri. Nah ini yang menjadi ancaman kita. Prioritas kita kemana? Keamanan negara yang tadi dikatakan. Saya rasa itu juga menjadi prioritas tentunya. Tapi seperti ini pertanyaannya adalah... Desensinya ya tinggal kan? Sampaikan secara detail dong. Ancaman keamanannya di mana? Siapa yang mengancam kita? Ya kan? Situasi geopolitik yang mana yang bisa berdampak kepada kita? Nah sehingga kita memerlukan begitu banyak senjata. Dan kita tahu kok ini sudah rahasia umum bahwa belanja alutsista itu rawan markup yang tinggi. Karena ini bukan barang-barang yang bisa kita lihat harganya di Google. Bahkan yang kita bisa lihat harganya di Google aja seperti helikopter maupun pesawat. Kebetulan saya juga cukup dekat dengan urusan alutsista ini. Pernah berkecimpung di situ. Itu berani di markup. Tapi katanya nanti kan ada evaluasi. Kalau memang tidak disetujui sama Kementerian Keuangan ya nggak akan ada nantinya. Dan juga DPR ya. Nah justru makanya ada acara-acara seperti ini. Saya diberi kesempatan untuk berbicara, untuk membuka mata masyarakat. Dan masyarakat juga bisa mengkritisi. Yang mudah-mudahan tidak disetujui. Nah satu hal lagi Pak Prabowo ini kan sebagai calon presiden. Yang mempunyai program-program yang begitu optimis ya kan. Ambisius seperti makan gratis dan lain-lain. Ini memerlukan dana yang besar. Kalau dia berpikir dia akan menang. Seharusnya dia akan mengirit-ngirit anggaran kan gitu ya. Untuk program-program dia. 386 triliun alfista. 400 triliun untuk pakan siang dan siang. Terus belum yang lain-lain lagi. Ini kan nggak masuk akal. Bang Ciko mau perbolanya kayaknya kesebelahnya. Ya justru ini tugasnya beliau kan. Kalau nggak saya cuma sama Daniel. Oke oke oke. Disakan berikutnya Pak Tohid ya. Biar durasi kita siapkan cukup panjang nih buat Anda. Saat lagi kami akan kembali. Oke. Kali lagi nih. Seru nih. Di belakang layarnya seru nih. Background-background. Oke tapi kita langsung ke Mas Tohid. Kalau melihat dari sisi Kementerian Pertahanan. Anggarannya cukup besar. Walaupun nantinya juga bagaimana profile dari KemenQ dan juga DPR gitu ya. Sejauh ini memang seperti itu ya. Ya kalau kita lihat dalam 5-10 tahun terakhir. Memang anggaran pertahanan itu paling besar ya. Dibanding kementerian lain. Baru kemudian kepolisian dan juga pekerjaan umum. Strukturnya nggak berubah. Jadi meskipun katakanlah visi-misi. Seorang presiden untuk ekonomi. Struktur anggaran itu stabil seperti itu ya. Kalau kita bedah APBN. Begitu. Jadi karena itu dalam struktur ekonomi ya. Nah fondasi pertahanan keamanan menjadi satu yang kuat. Jadi pengaruhnya besar. Nah problemnya adalah apakah memang pertahanan yang, anggaran pertahanan yang besar itu pengaruh ekonomi. Nah banyak studi memang kalau kita lihat kepada fungsi, ya fungsi ekonomi maupun penum yang ternyata pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang kemudian. Bukan dari anggaran pertahanan. Bukan, bukan. Bukan anggaran pertahanan. Dia menjadi prasarat. Begitu ya. Kalau kita lihat bedah APBN 2024 yang saya mati, lebih kecil ya. Sekitar 135 triliun. Sebelumnya sekitar 140. Nah saya membaca tadi bahwa itu baru rencana. Kemungkinan bisa saja itu tidak diterapkan tahun depan. Artinya kalau ada tambahan 135 triliun, tambahan 60 triliun, gak mungkin. Karena saya kira ini... Misalnya ini pinjaman luar negeri? Iya bisa, sangat mungkin. Pinjaman dalam negeri atau pembelian melalui pembelian obligasi negara. Rakyat yang bayar. Begitu ya. Nah saya lihat mungkin ini baru kesepakatan awal dan bisa multi years. Tapi ada risiko ketika dia katakanlah pinjaman luar negeri, ada risiko nilai tukar, kemudian objek daripada bunganya jelas, kemudian ada risiko fluktuasi dari suku bunga sendiri. Nah itu yang harus diwasbadi bahwa suatu saat bunganya harus dibayar oleh rakyat. Tapi bisa gak dialokasikan juga untuk mungkin kebutuhan yang urgennya? Iya, sangat mungkin. Nanti kan harus dilihat ya ketika situasi bahwa ekonomi kita mendadak ya, turun misalnya terjadi perlambatan, maka anggaran-anggaran non-militer itu juga bisa ditingkatkan begitu ya. Apakah misalnya untuk bantuan subsidi energi, atau subsidi bantuan sosial, atau untuk infrastrukturnya. Tergantung nanti prioritas di satu pemerintahan. Tahun ini stepnya 1, 2, 3, 4. Ya bisa saja kalau misalnya untuk program nanti Pak Prabowo untuk susu bayi itu besar. Itu bag sense gak sih? Yang mana? Ya ya, karena konteksnya sekarang kan ada Bang Ciko, ada Bang Daniel. Nah otomatis kan tadi Bang Ciko mengatakan, bukankah juga Pak Prabowo juga punya program-program yang menyerap anggaran juga kan? Kalau sebesar itu saya kira gak realistis, itu harus dikurangi targetnya, jumlahnya, dan sebagainya. Ya ketersediaan anggaran kita tidak sebesar itu. Makanya ketika semua prioritas, begitu untuk pertahanan, untuk pendidikan melalui subay dan sebagainya, berjalan dalam satu waktu yang sama, maka beban fiskal kita menjadi kurang. Nah itu yang kemudian jangan sampai karena semua ingin jalan, utang kita yang tambah besar ya. Nah ada utangnya sebesar. Nah utang kita kan targetnya ya di banyak visi-misi itu, sampai 2029 kembali lagi ke posisi 30% PDB ya. 2029 ya? Ya 2029. Sekarang ini ke 38. Jadi kalau misalnya semua ingin jalan, utangnya gak tercapai. Ini resikonya seperti itu, meskipun nanti ada upaya peningkatan penerimaan negara atau pajak. Itu ada hal yang harus dipertimbangkan ketika katakanlah ingin menambah belanja negara. Meskipun tujuannya semuanya baik. Oke. Bang Anin, ke Anda Bang Anin. Jadi kalau misalnya mau buat ini, buat itu, pakai uang semua ini, gak masuk di akal Bang Anin. Mas Arief, yang perlu dipahami adalah pertahanan itu adalah rumah misalnya dia fondasi. Anda bayangkan kalau fondasi itu robo, maka semuanya akan robo. Maksudnya apa? Jadi ketika misalnya keamanan pertahanan kita bobol, maka semua kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sebagainya itu jadi robo. Dan kita akan kehilangan opportunity yang sangat banyak. Itulah kenapa ini sangat penting. Tadi disebutkan oleh Mas Tohir, bahasannya tren anggaran, pertahanan, kepolisian. Dia konsisten pada anggaran di puncak misalnya kalau diurut. Kenapa begitu? Memang karena pertahanan kita ini fondasi dasar yang harus dikuatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Arief, yang perlu dipahami adalah ini geopolitik dan geostrategis kita sedang tidak baik-baik saja. Misalnya tadi Mas Ciko minta saya menjelaskan terkait dengan ini. Sebutlah, saya ingin nyebutnya misalnya ini ada konstelasi yang sangat tinggi antara China dan Amerika. Dan itu sangat mengganggu wilayah kita. Kenapa? Saling tarik-menarik antara kedua negara ini itu melibatkan proksi-proksi di banyak negara. Tambah lagi misalnya tingkat dinamika di regional juga sangat tinggi. Dan semuanya tidak bisa ada yang menduga. Misalnya antara misalnya kejadian antara Rusia dan Ukraina. Dan itu baru kita sadari ketika terjadi. Oleh sebab itulah, makanya penting kita tetap bersiap, siaga, bersiap, siaga untuk memastikan tembok kita kuat, cukup kuat. Fondasi dasar kita cukup kuat. Sehingga kegiatan ekonomi itu sepenuhnya bisa dilakukan dengan baik. Kegiatan pendidikan itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang ketiga juga adalah itu tadi. Ini adalah alokasi dan anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pertahanan. Diputuskan oleh, bersama oleh Kementerian Keuangan, Bapak Nas, Presiden, dan sebagainya. Bukan keputusan dan kepentingan pribadi. Jadi Pak Prabowo banyak di kepala yang berpikir di sini. Kira-kira begitu. Mas Siko, ini kalau fondasinya nggak kuat, nanti kayak rumah. Bahkan kalau pertahanan jebol, ekonominya juga berpengaruh pasti. With all due respect to sahabat saya Daniel, tadi jawabannya juga masih di tataran permukaan. Suatu hal yang ketika dia bilang ada ketegangan antara Cina dan Amerika dan lain-lain. Rusia dan Amerika dan lain-lain. Ini semuanya bisa dibaca di berita. Sedangkan untuk sesuatu mempertanggungjawabkan anggaran yang sekian tinggi, saya rasa harus penjelasannya lebih komprehensif lagi. Mungkin tempat ini bukan tempatnya, tapi saya berharap KMHAN dan pemerintah bisa menjelaskan apa urgensinya untuk berhutang lagi sampai total hutangnya hampir Rp400 triliun. Yang kedua tadi, kembali lagi saya harus kembali soal prioritas negara ini. Ada 171 kecamatan kita nggak punya puskesmas, nggak ada nakes. Bayangin nggak. Dan itu anggaran diperlukan nggak sampai kok segitu. Ini kenapa tidak menjadi prioritas. Jadi ancaman-ancaman yang lebih nyata, tadi argumentasi saya adalah yang lebih nyata adalah ancaman di dalam negeri soal kemiskinan, peborodohan, dan lain-lain. Nah ini yang harus tetap diperhatikan. Maksudnya sense ya mungkin ya? Ya sense of, sebenarnya kalau kita mau bilang krisis terlalu jauh. We have a crisis or not, itu kan bisa diperdebatkan. Tapi saya rasa kita punya krisis. Bang Anin? Bisa Anda menjawab ini Bang Anin? Sense-nya Bang Anin? Kita tidak lagi membahas soal tupoksi, alutsista, dan lain sebagainya. Sorry, kalau boleh saya lanjutkan sebentar. Sebentar, Om Daniel. Sebentar, Bu. Jadi intinya gini, Pak Prabowo ini kan bukan sekedar kemhan. Dia juga seorang capres. Dia perlu mempertontonkan sebuah wisdom. Ya kan? Kebijaksanaan dirinya. Nah ini yang harus kita lihat. Apalagi dia punya program-program lain selain dia sebagai kemhan. Kalau dia terpilih kan? Oke, Bang Anin silahkan, Bang Anin. Singkat. Ya, ini tadi saya sebutkan. Ketika ini sudah diputuskan anggaran, berarti sense-nya itu melingkupi semua pihak. Baik itu Kementerian Keuangan, baik itu DPR yang di sana ada PDI Perjuangan, baik itu Presiden. Semuanya dapat sense-nya. Sense-nya apa? Ada sense yang harus dipastikan kita selamat, kita mampu bertahan dari kondisi geopolitik dan geostrategis. Sehingga kegiatan ekonomi kita itu bisa berjalan dengan baik. Puskesmas-puskesmas kita bisa dibangun tanpa ada gangguan-gangguan di masa depan. Buat program makan gratis untuk anak sekolah dan susu untuk ibu hamil itu bisa berlangsung dengan baik dan sepanjang waktu tanpa ada gangguan. Nah, sense ini itu muncul dari semua pihak, bukan hanya Pak Prabowo. Jadi, termasuk dari PDI Perjuangan misalnya, termasuk dari anggota DPR. Kenapa? Ini disepakati dan ini dialokasikan. Jadi, ini bukan keputusan tunggal, Pak Prabowo. Ini adalah sense kolektif dari semua orang di pemerintahan, di DPR, bahwasannya ada ancaman serius. Maka, kita harus memperkuat pertahanan kita. Nah, sumber pembiayaannya dari mana? Itulah yang kemudian diputuskan oleh negara, diputuskan oleh Kementerian Keuangan dan DPR. Ya, nantinya juga masih akan ada. Ya, baik. Terima kasih. Singkat saja, Mas. Ya, saya kira ketika ada prioritas ya, pemerintah maupun masyarakat ya harus ketemu begitu ya. Jangan sampai kita bicara ekonomi, tapi struktur anggaran kita nggak ke situ. Jadi, kita coba untuk konsisten saja begitu. Kalau semua dianggap prioritas ya, termasuk untuk masyarakat maupun untuk pertahanan keamanan. Kita inginnya bahwa visi kita jangka panjang, katakan Indonesia emas, kalau kesana adalah ekonomi, maka itu harusnya bisa kesana. Akan jauh lebih baik, semua juga bisa merasakan yang sama. Dan kita pernah juga diuji dengan yang namanya pada saat pandemi kemarin kan, yang mana kan semua mendapat pemangkasan yang cukup masif juga pada saat itu. Untuk pemulihan ekonomi kan? Ya, betul. Saya kira betul. Jadi, ketika ada krisis ya, semua harus berkorban. Nah, apakah kita masuk ke tahap itu ya, saya kira kita belum normal nih. Perlu ada dukungan dari pembiayaan-pembiayaan lain. Sekarang saja, kondisi ekonomi saat ini? Agak sedikit melambat ya, sedikit melambat. Hitungan kami sekitar 4,9, pemerintah berdekat ya dibawa target. Jadi, ada pelu dorongan dari anggaran pemerintah untuk mempercepat perekonomian. Pemerintah perlu anggaran untuk mendorong perekonomian, percepatan perekonomian. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Tawit Ahmad. Terima kasih Mas Siko. Bang Daniel Ansar Siman Juntak, juga terima kasih Bang waktunya pagi ini berkabung bersama kami. Oke. Daniel, sehat-sehat Niel.